Setelah dua tahun berjalan, kasus penistaan agama oleh warga Tanjung Balai Meliana akhirnya diponis 18 bulan penjara oleh pengadilan Negeri Medan. Meliana dinyatakan melanggar Undang-Undang Penistaan Agama atas ucapannya yang mengatakan volume pengeras suara masjid di dekat tempat tinggalnya. Putusan pengadilan ini menuai respon sejumlah kalangan, mulai dari Presiden Joko Widodo, Ormas Islam, hingga Komisi Yudisial. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Hashim Shah, menyarankan agar Meliana dapat menerima putusan pengadilan, yang dinilai sudah cukup tegas. Kepada masyarakat, pimpinan wilayah Muhammadiyah turut menenangkan masyarakat agar tidak terprovokasi dan tidak terpancing isu sara sehingga dapat saling memaafkan. Hakim tentu profesional menetapkan itu. Dilihat dari segi hubungan beragama, menurut saya memang Penistaan Agama itu harus cepat direspon, tidak boleh dibiarkan berlama-lama. Ini kan kasusnya sudah dua tahun lebih ini, baru direspon sekarang. Tapi walaupun demikian, menurut saya sudah tepat. Hukumannya terperti sudah tepat. Malah saya menganjurkan kepada Meliana ini, dia bisa menerima itu. Jangan banding dan kasasi lagi. Karena kalau nanti dikasasi, akan menimbulkan masalah yang lebih luas, tengah masyarakat, daerah-daerah yang mungkin saja bisa bereaksi. Tapi kalau dia terima itu, itu akan menyadarkan bahwa masyarakat dia di sana, akan bisa dihargai oleh orang. Karena Islam itu sungguhnya memberi maaf, itu jauh lebih tinggi nilainya, dibanding meminta maaf. Dan masyarakat di sana tentu kita akan nimbau yang terutama masyarakat muslim, supaya orang yang memberi maaf ya dimaafkan. Cuma bagaimana selanjutnya, dimusyawarahkanlah bagaimana hubungan beragama yang baik di sana. Itu tanggapan saya. Selain itu, Komisi Yudisial Republik Indonesia memberikan respons terkait fonis sidang kasus Meliana. Farid Wazdi, selaku juru bicara Komisi Yudisial, mengatakan, jika ada pihak yang keberatan atas kasus ini, maka dapat menggunakan jalur hukum. Kemudian, seluruh pihak harus dapat menghormati proses hukum. Dan jika dalam proses peradilan terdapat pelanggaran kode etik hakim, masyarakat dapat memberikan laporan pada Komisi Yudisial. Laporan tersebut nantinya akan diproses. Yang pertama tadi, kalau memang ada keberatan, lakukanlah sesuai dengan jalur hukum. Kemudian yang kedua, hormati proses hukum. Kemudian yang ketiga, bahwa jika kemudian memang dalam proses yang ada, hakim diduga adalah melakukan pelanggaran kode etik, maka ini merupakan rana Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan berikutnya. Lalu, yang perlu juga dipahami bahwa ini sebagai sebuah bagian dari proses hukum, ketika ada hal-hal yang sifatnya dugaan pelanggaran kode etik, maka yang punya kewenangan itu adalah Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung melalui badan pengawas. Oleh karena itu, kita himbau bagi siapapun yang memiliki catatan berkaitan dengan ada dugaan panggaran kode etik oleh para hakim, maka tentu dengan senang hati, Komisi Yudisial akan melakukan proses terhadap laporan itu. Begitupun karena ini sudah menjadi perintahan publik, tentu Komisi Yudisial akan memberikan atensi berkaitan dengan menggolongkan kasus ini sebagai bagian dari informasi, sehingga dimungkinkan Komisi Yudisial jika memang melihat ada proses dugaan panggaran kode etik dalam kaitan penanganan perkara untuk masuk ke wilayah penanganan perkara ini. Sementara itu, pasca putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa mesti melakukan upaya banding. Ranto Sibarani selaku kuasa hukum menilai, jaksa tidak memiliki bukti kuat terhadap tudingan penistaan agama. Barang bukti yang dihadirkan dinilai tidak cukup. Kalau ada saja rekaman yang bisa ditunjukkan dan diperdengarkan di ruang sidang, kita bisa terima ini, tapi tidak pernah ada rekaman tersebut. Nah, begitu. Padahal ahli bahasa yang dihadirkan, ada dua ahli bahasa yang dihadirkan, membenarkan bahwa satu-satunya cara untuk menguji percakapan seseorang yang sudah dituangkan ke dalam tulisan, maksudnya di dalam surat pernyataan tadi, adalah memperdengarkan rekamannya. Benar atau tidak, sebagaimana yang diucapkan, sebagaimana yang dituliskan di dalam surat pernyataan tersebut. Sebelumnya, Meliana dinyatakan melakukan penistaan agama atas ucapannya yang mengatakan volume pengeras suara masjid di dekat tempat tinggalnya semakin kuat pada tahun 2016 lalu. Meliana difonis hukum 18 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa lalu. Tim Liputan Kompas TV Medan Sumatera Utara Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.